Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MUI TV dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali di MUI TV Rujukan Umat Inspirasi Dunia Dalam kesempatan ini Saya Nurul Mahmudah Akan menemani Anda Menyajikan info-info terbaru dan teraktual Seputar Majelis Ulama Indonesia Dalam program MUI Sepekan Pergiunan Anda Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Majelis Ulama Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH terus berkoordinasi untuk menangani polemik terkait produk dengan label halal yang menyerupai minuman beralkohol seperti tuak, wine, dan bir. Koordinasi ini dilakukan guna memastikan ketentuan sertifikasi halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Koordinasi antara Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan juga Pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bersama dengan Kepala BPJPH, Kapus, dan juga tim untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi halal sehingga bisa berjalan secara optimal, patuh secara syariah, dan juga memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat di dalam penjaminan produk halalnya. Dalam upaya menjaga kehalalan produk yang beredar di masyarakat, Majelis Ulama Indonesia menekankan bahwa penamaan produk adalah syarat penting dalam proses sertifikasi halal. Penggunaan nama yang bisa menimbulkan keraguan harus dihindari untuk mencegah kekeliruan yang berkembang di tengah kalangan umat. Menetapkan kehalalan produk, bahwa sertifikasi halal itu tidak hanya pada kehalalan produk, tetapi ada unsur dakwahnya terkait dengan penamaan, kemasan, dan gambarnya. Jangan sampai sesuatu yang telah diharapkan oleh ulama menimbulkan hal yang tidak diharapkan. Menjaga agar orang tidak terjerumus sebagai sesuatu yang dilarang, diharapkan. Misalnya, kopi wine. Kita tetap tolak untuk disertifikasi halal. Tetapi bukan berarti bahwa kopi tersebut harap tidak. Karena apa? Kalau kita halalkan dengan nama kopi wine, itu impasi nanti di masyarakat. Nah, itu jangan sampai. Atau misalnya sesuatu yang di dalam gambarnya atau kemasannya itu ada gambar berkonotasi kepada pornografi. Misalnya produk-produk kosmetik ya, produk sabun, dan lainnya. Nah, itu kita tolak juga karena itu ada unsur pornografinya. Itu dikecualikan terhadap produk dengan nama yang sudah mentradisi. Di masyarakat Betawi ada produk bir potop. Sudah mentradisi atau dalam bahasa agar ini sudah menjadi urf. Masyarakat Betawi itu meyakini bahwa bir itu tetap harap. Jadi hal-hal yang sudah mentradisi, kita kecualikan dari fatwa ini. Pasca melakukan monitoring dan evaluasi di 34 provinsi, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengantongi lima provinsi peringkat teratas dengan kinerja terbaik. Peringkat ini akan diumumkan dalam agenda tahunan MUI, yakni Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas MUI yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang. Yang di Monaf itu seluruh pimpinan MUI provinsi. Yang di Monaf itu tahun 2024 itu menjadi sembilan instrumen. Nah Monaf terakhir hari ini, besok terakhir tengah sepuluh. Itu hari ini masih berlangsung dua provinsi, Papua dan Papua Barat. Kalau 2022 dulu, lima peringkat terbesar itu kita kasih reward pelatihan ISO gratis. Alhamdulillah yang dilatih sekarang mudah-mudahan sudah melaksanakan ISO. Diantaranya Riau, Sumut, Banten, TKI. Nah untuk 2024, nanti rewardnya belum kita bicarakan. Nanti akan diumumkan dalam MUKernas, insya Allah tanggal 22 November yang akan datang. Nah itu nanti juga akan ditetapkan juga, lima besar MUI terbaik di Indonesia. Nah setelah pengerakan Monaf itu, kita ingin penataan organisasinya lebih baik. Dulu, waktu mana 2022, itu kelembagaan administrasi itu Kacabalau itu. Nah Alhamdulillah kemarin kita Monaf lagi, itu sudah tertata dengan baik. Sudah mempunyai sektariat, pegawai tetap, dulu enggak ada pegawai yang dulu. Dan pelayanan masyarakat sudah bagus. Nah terutama hubungan dengan pemerintah daerah sudah sangat bagus. Kalau dulu, 2022 masih banyak MUI yang belum dapat dana dari APBD provinsi setempat. Nah kemarin 2024 setelah kita Monaf, hampir 60 persen MUI daerah sudah mendapat dana hibah dari pemerintah. Sehingga semua kegiatannya bisa lancar. Majelis Ulama Indonesia terus menegaskan komitmen dan dukungan yang tak goyah terhadap perjuangan Palestina. Sejak berdiri hingga detik ini, sebagai Khadimul Ummah, MUI mengabdikan diri untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Dan berjanji akan terus mengawal isu Palestina dan mendukung upaya diplomasi serta kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang masih berada dalam suasana atau situasi yang memprihatinkan. Dukungan itu nyata, tak tergoyahkan. Sejak berdiri hingga detik ini sebagai Khadimul Ummah, pelayan umat, MUI mengabdikan diri untuk tetap mendukung kemerdekaan negeri tempat kiblat pertama umat Islam itu berada. Seutuhnya. Komitmen tersebut itu terlihat jelas melalui beragam aksi dan pernyataan melalui forum-forum internasional. MUI konsisten menyuarakan penghentian kolonialisme dan genosida oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Tak ada kata lain, hentikan pembantaian, seret Netanyahu dan kabinet apartheidnya ke mahkamah internasional. Selain itu, MUI juga mendorong distribusi dana zakat, infak, dan sedekah untuk meringankan beban warga Palestina. Dana ZIS ini disalurkan langsung berkolaborasi dengan lembaga zakat lainnya. Dukungan dari aspek syariahnya pun dilakukan. MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 bahwa mendukung kemerdekaan atas Palestina, atas agresi Israel, hukumnya adalah wajib. Fatwa ini juga yang menjadi landasan kuat tentang seruan boykot terhadap produk-produk terafiliasi dan atau yang pro-Israel. Seruan dan ajakan berulang kali untuk umat, menguatkan sekaligus meneguhkan betapa MUI tak masuk angin ketika geliat umum untuk Palestina perlahan mereduh. Solidaritas MUI terus mengalir tanpa henti, mulai dari konferensi hingga aksi. MUI bersama organisasi Islam lainnya aktif menyelenggarakan aksi damai di beberapa titik di wilayah Indonesia. Misi ini tidak hanya tentang dukungan, tetapi juga tentang menguatkan persatuan umat dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Perjuangan MUI untuk kemerdekaan Palestina adalah bentuk nyata dari komitmen terhadap keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Dukungan ini tidak akan berhenti hingga Palestina merdeka. Jangan pernah lupakan Palestina, satukan langkah, rapatkan barisan untuk Palestina merdeka seutuhnya. Majelis Ulama Indonesia menyambut kunjungan Imam Besar Masjid Nabawi, Syekh Ahmed bin Ali Hudayfi pada Selasa 8 Oktober 2024 di Kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Syekh Ahmed menekankan pentingnya membaca Al-Quran serta mempererat hubungan antar umat Islam di Indonesia dan di Arab Saudi. Untuk menjaga bersama-sama masjid yang seluruh ada di dunia ini, termasuk di Indonesia lebih dari 100 ribu masjid. Yang mudah-mudahan nanti kalau ada anak-anak belajar jadi imam atau bahkan belajar di masjid itu kan banyak halakoh-halakoh. Nah itu, dan sekarang sudah banyak anak-anak Indonesia yang sudah belajar di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Demikian berita-berita utama dari MUI pekan ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan MUI hanya di program MUI sepekan. Terima kasih atas perhatiannya, saya Nurul Mahmuda beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!